I could take a polygraph test, but I don't think that it would measure anything concrete This WBZ interview days after Ruiz allegedly snuck into the end of the race claiming the Boston Marathon title in 1980 Is it possible, Rosie, that you even doubt now that whether you ran the race or not? No, there's no doubt in my mind. I know what I did and I will prove it again in the future Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue. Halo di Detektif Halo dan hari ini gue kembali lagi dengan sebuah kasus yang cukup seru ya Buat di omongin dari dunia olahraga. Eh udah lama banget gue ngomongin atlet-atlet ya Jadi video kali ini tuh gue mau ngebahas sesuatu yang bisa dibilang memang sudah lama gue tidak bahas Yaitu kecurangan atlet di pertandingan olahraga. Yang kali ini tuh cabang olahraganya adalah lari maraton Nah sebenernya buat gue yang gak pernah tau soal permaratonan sih sebenernya agak bingung juga gimana cara curangnya Jaman SD gue sebenernya atlet tapi gue juga bingung curangnya gimana Tapi waktu gue baca-baca dan akhirnya jadi tau soal kasus ini ternyata cukup pecah juga ini Satu orang pelari yang namanya Rosie Ruiz Dan gak cuman kecurangannya di pertandingan maraton Pasca pertandingan pun ini orang Sebenernya jadi makin-makin juga kelakuan Nah gimana kasusnya? Mari kita mulai Silahkan like, share, subscribe, follow gue deh Gitu ya Let's begin The case guys Oke kita bakal bahas soal Rosie Ruiz ya Seorang perempuan yang lahir pada tanggal 21 Juni 1993 di ibu kota Cuba yaitu Havana Dan di masa kecilnya si Rosie ini tuh pindah ya dari Cuba ke Amerika Serikat Yang tempatnya itu ke daerah Memphis di daerah Florida Jadi emang sejak umur 8 tahun tuh dia udah pindah ke Amerika Dan disana dia tuh tinggal sama om, tante dan sepupu-sepupunya Di kota Hollywood, Florida Jadi emang dari kecil tuh dia tuh udah misah lah bisa dibilang sama orang tuanya Dan pindah-pindah mulu gitu tempat tinggalnya ya anak nomaden banget Dan sedikit informasi aja Hollywood yang gue sebutin tadi itu bukan Hollywood yang di Los Angeles Karena emang banyak nama kota yang sama gitu di AS jadi cukup ngebingungin ya Jadi ini beda nih sama Hollywood sign yang ada di Los Angeles nih Dan di lingkungan barunya ini bisa dibilang hidup dia tuh ya kayak biasa-biasa aja lah kalo diliat orang ya Sekolah di South Broadworld High School Udah gitu kuliah di Wayne State College di Nebraska Dan bisa lulus dari jurusan musik di universitas tersebut pada tahun 1977 Jadi emang keliatan normal gitu ya Walaupun sebenernya ini cewek tuh dari muda udah cukup banyak kena masalah sebenernya Dari mulai masalah hukum sampe masalah kesehatan juga Karena memang di akhir tahun 1977 Dia tuh diduga melakukan pelanggaran hukum yang cukup berat Yaitu pake kartu kredit temennya dengan jumlah yang lumayan gede di masa itu Yaitu sekitar 1.500 dolar Atau mungkin kalo dikonversikan sekarang mungkin kisaran 30 jutaan Tapi emang dari berita yang beredar sih Sebenernya dia tuh katanya juga ngebalikin semua nominal kartu kredit yang dia pake Dan akhirnya bisa bebas dari proses hukum karena urusannya perdata mungkin Tapi kayak yang gue bilang tadi Dia tuh juga sempet kena masalah kesehatan yang cukup serius Yaitu dia tuh kena tumor otak setelah kecelakaan mobil di masa-masa awal dia kuliah Dan dia itu tuh sampe harus dioperasi sebanyak 2 kali Karena setelah ngangkat tumor yang pertama itu ternyata ada luka di tengkoraknya Jadi harus dioperasi lagi buat masukin plat plastik ke dalam tengkoraknya yang luka Nah setahun kemudian setelah masa-masa kelamnya karena operasi itu Si Rossi ini beruntungnya dapet kerjaan di kota gede Yang bukan lain adalah New York Dan tepatnya dia tuh kerja di daerah Manhattan Dan di Manhattan ini dia tuh sebenernya kerja di bidang yang kagak ada hubungannya sama sekali sama permusikan Karena disana dia tuh kerja di perusahaan besi guys Bener-bener gak ada korelasinya sama jurusan musiknya Dan dengan semua masalah yang dia lewati di masa mudanya itu Sebenernya dia tuh juga punya hobi yang cukup menyehatkan Yaitu adalah lari Jadi memang dari masa remajanya dia tuh udah seneng banget sama yang namanya olahraga lari ini Dan kebetulan dia beberapa kali harus stop olahraga karena tumornya itu tadi Makanya di tahun 1979 dia tuh seneng banget setelah recover Dan akhirnya bisa kembali olahraga kayak dulu lagi yaitu lari Jadi dari mulai lari di treadmill sampai lari di Manhattan Central Park Itu dia lakuin terus di waktu luangnya dia Karena kan dia pengen puas-puasin gitu ya lari ya Setelah berapa kali harus istirahat lama karena gak bisa lari Nah dari sejak tahun 1979 itu Dia juga jadi lebih serius di olahraga larinya itu Karena gak cuma buat jadi sekedar sehat doang Tapi kali ini dia tuh juga siap-siap buat ikutan New York Marathon Yang diselenggarain pada tanggal 21 Oktober 1979 Dan udah jelas semua pelari maraton tuh butuh waktu dan uang yang gak sedikit buat persiapan maraton kayak gini Dari mulai gizi, latihan, sampai waktu istirahat dan faktor-faktor lainnya Itu juga harus diperhatiin satu persatu untuk maraton Nah tapi si Rossi ini kan masih belum lama sembuh ya Dan dia sendiri juga bukan orang yang bener-bener atlet full time dan 24 jam bisa mikirin lari doang Jadi jelas buat jadi peserta tuh kondisi fisik dan lain-lainnya tentunya harus memadai Kalau gak bisa kolaps cuy maraton itu Dan karena kondisi fisiknya itu belum seoptimal itu Buat jadi pelari jarak jauh yang serius Si Rossi ini ngakalin mekanik dengan langsung request slot ke organizer acaranya secara cuma-cuma Karena dia itu baru sembuh dari tumor otak katanya Jadi kayak komplimen lah gitu dari CEO gitu ya Dan kalau misalnya namanya orang udah bawa-bawa penyakit dan request kayak gitu Tentunya organizernya juga jelas pasti bersimpati dan berempati ya Makanya dia ini tuh dikasih slot langsung dan akhirnya berhasil jadi peserta disana Tanpa harus mengikuti beberapa pertandingan kualifikasi wajib sebelum bisa masuk maraton Dan buat informasi juga buat yang lu padang mungkin tidak tau Full maraton itu jarak larinya ada di angka 42 km lebih Jadi udah kayak dari Sunter ke Tanggerang Selatan itu jaraknya kalau misalnya dari rumah gue ya Dan bisa kalian bayangin harus seberapa fitnya orang kalau mau ikut lari sepanjang itu Apalagi kalau mau jadi juara satu kan ceritanya dia mau serius banget gitu ya Dan di hari hanya ada sekitar 11 ribu peserta lebih yang ikut Dan si Rossi ini cukup excited dan semangat lah waktu maraton tersebut dimulai Di beberapa kilometer pertama juga dia masih oke Dan ngerasa performa fisiknya udah cukup mumpuni buat ngikutin peserta lain Yang bahkan bisa cukup ada di depan posisinya dia waktu itu Nah tapi waktu mulai masuk di 10 mil atau di sekitar 16 kilometer Dia tuh mulai ngap dan kecapean buat ngikutin peserta-peserta lain yang ada Waktu itu dia terpacu buat nyusahin maraton ini Dan berusaha buat terus lanjut walaupun dia udah ngerasa capek banget Nah tapi sayangnya semangat si Rossi ini tuh kagak dibarengi dengan kejujurannya Karena sebelum sampai setengah jalan ini cewek tuh malah mampir keluar trek dan naik subway guys Dan di dalam subway dia tuh gak terlalu jadi perhatian orang banyak Karena emang di acara maraton itu kan pasti gak semuanya selesai dari ribuan peserta Ada yang buat having fun juga ada Dan kalau ada yang melipir keluar trek gitu ya biasanya dianggap sebagai peserta yang gugur aja gitu Jadi orang melihatnya biasa aja Nah tapi kalau orang-orang nyangka dia itu gugur dengan jalan Si Rossi sendiri tuh gak mau ngalah dan gak terima Kalau kapasitas dia yang belum kuat gitu buat lari maraton Jadi dia melakukan hal kecurangan gitu Karena waktu udah sampai di stasiun deket finish line maraton tersebut Dia tuh malah turun dan masuk lagi ke trek gitu ya Dan lanjut lari lagi guys Dan yang pecahnya lagi dia juga pura-pura pincang Dan kayak yang udah kecapean banget gitu ceritanya Terus pas mau sampai garis finish pun Dia langsung kayak mau jatuh dan megang aparat yang jaga di finish line Jadi emang keliatannya kayak yang beneran udah capek banget gitu ya Dehidrasi parah gitu kan Dan si Rossi ini akhirnya tuh finish di urutan ke 11 dari pelari wanita lain Dengan total waktu lari di angka 2 jam 56 menit dan 29 detik Jadi bayangin tuh orang yang baru di operasi gede gak sampai 2 tahun sebelumnya Udah gitu bukan atlet full time juga Tapi bisa menangin urutan ke 11 dengan waktu kurang dari 3 jam Dari total pelari cewek lain yang ikutan New York Marathon ini Mungkin kesehatannya jauh lebih tinggi daripada dia gitu ya Makanya dengan kemenangan ini Si Rossi tuh jadi dapet kesempatan lagi buat ikut ke marathon yang lebih gede Dan bisa dibilang puncak acaranya lah di kota Boston Jadi dengan urutan ke 11nya di New York Marathon Pencapaiannya di tingkat itu tuh ngasih dia free pass buat masuk ke Boston Marathon Jadi memang bisa dibilang ini tuh gak adil sama sekali ya buat yang lain ya Karena ya secara fisik dan kemampuan dia secara keseluruhan ya toh memang belum kuat Dan belum bisa sampai ke tingkat marathon sebenernya Apalagi buat ikutan ke Boston yang lebih kompetitif lagi gitu Kompetisinya udah lebih tinggi lagi Dan penyimpangan yang dilakukan sama si Rossi ini juga makin parah Setelah temen-temen kantornya nyelamatin dia setelah New York Marathon itu kelar Dan lebih parahnya lagi Bos dia di kantor juga sampai ngesupport lebih jauh lagi dengan ngasih duit ke dia Buat urusan transport dan segala macemnya waktu dia ke Boston buat marathon selanjutnya nanti Karena kebetulan bosnya itu juga hobi lari Jadi didukung banget anak buahnya bisa lari dan juara 11 gitu Dan sampai disini mungkin kita mikir Kalau si Rossi ini tuh makin pede dan makin besar kepala gitu ya Mungkin nanti dia naik kereta atau naik helikopter kali kan selanjutnya ya Tapi sebenernya kejadian itu sebenernya kebalikan ya Karena ini orang malah jadi anxiety gitu Karena beban atas kebohongan dia ini tuh udah terlalu gede dan udah terlalu kemana-mana gitu Apalagi ekspektasi dari bosnya sendiri aja Itu gede banget kan sampai mau ngesupport dia yang ikut kegiatan di luar pekerjaan Bahkan dikasih duit ya Makanya dia mutusin buat latihan sekeras yang dia bisa Dan mikirnya strategi soal gimana caranya dia bisa menang nanti di Boston Yang padahal kan kagak ada cara lain gitu ya Untuk menang bersih ya harus latihan dan ningkatin kapasitas fisik aja Dan perlu gue highlight juga sekali lagi Kalau ini tuh kan acaranya lebih bergensi Jadi memang media coverage, peraturan, dan bahkan penontonnya pun Jauh lebih strik dari New York Marathon Makanya harus diingat juga Kalau disini tuh bakal lebih susah lagi buat berlaku curang kayak naik subway gitu Apalagi kalau sampai ke tahun sama pihak organizer Pas sudah di boykotnya Dan akhirnya setelah berlama-lama sampailah di hari H acara ya Tanggal 21 April 1980 Nah jadi bisa dibayangin ya seberapa tegangnya si Rosi ini Karena udah cuma 6 bulan juga waktu dia latihan dan persiapan Udah gitu sekarang banyak ekspektasi dan aturan maratonnya juga jauh lebih ketat Pengamanannya juga jauh lebih ketat Tapi memang akhirnya setelah yang namanya lari ya Itu gak butuh waktu lama buat si Rosi ini tuh kembali gagal Sebenernya di maraton kali ini Karena cuma beberapa kilometer setelah start ya Kali ini dia tuh bener-bener udah tidak kuat Dan akhirnya mutusin buat keluar dari trek Dan ngumpet di daerah yang jarang orang lewat Selama 1 jam guys Terus dia naik kereta lagi Gitu Jadi udah pesen gak ya gue rasa ya Nah di garis finishnya Udah jelas Udah banyak banget kan orang-orang yang nonton Dan nungguin siapa juara satunya Terutama dari yang regu wanita Karena memang jumlah pelari wanita yang ikut di maraton ini tuh Jauh banget rasio nya sama pria Dan selain itu yang wanita juga udah punya juara dari Kanada dan juga Amerika Yaitu Jacqueline Gouraud dan juga Patty Leons Jadi udah bisa diekspektasikan lah Kalau yang menang ya antara 2 orang itu gitu kan Tapi di maraton kali ini Yang sampai garis finish duluan Bukan si Jacqueline Bukan si Patty Tapi yang sampai duluan ke garis finish Itu malah cewek berambut pendek Yang sebelumnya itu tidak pernah di highlight sama media Ataupun dikenal sama orang untuk kerusaha maraton Dan ya Tidak lain dan tidak bukan Yaitu adalah Rosie Yang curang lagi kayak waktu pas dia lagi di New York Maraton Menang dia Jadi bisa dibilang memang hasilnya itu sama sekali tidak diduga-duga ya Dan orang-orang juga jadi pada kebingungan sebenernya Terlebih lagi waktu yang si Rosie dapetin di maraton kali ini tuh Jauh banget lebih cepat daripada sebelumnya di New York Maraton Karena yang tadinya sebelumnya tuh di 2 jam 56 menit dan 20 detik Dan sekarang itu hanya di 2 jam 31 menit 56 detik Jadi ini pelari yang tadinya kagak dikenal siapa-siapa Tiba-tiba malah jadi juara satu Dan dia juga bisa lebih cepat 25 menit dari 6 bulan sebelumnya dia lari Jadi emang edan banget gitu nih orang Kalau emang beneran bisa kayak gitu Orang tuh pada pasti salut sekali gitu ya Tapi ya tetep Peningkatan ini tuh terlalu tidak masuk akal Dan peserta lain kayak si Jacqueline sama si Patty juga cukup kebingungan Karena ada orang yang jauh lebih jago daripada dia Karena bukannya tidak mau mengaku kalah atau gimana Tapi memang peserta perempuan yang ada di posisi terdepan di setiap checkpoint tuh Cuma mereka doang Dan mereka juga gak ngerasa pernah disalib sama peserta perempuan lain Sepanjang checkpoint awal sampai akhir Apalagi waktu di deket garis finish Jadi cukup bingung mereka tuh Ini setan gitu ya Dan orang pertama yang speak up akan hal ini tuh bukan si Jacqueline atau Patty Tapi yang ngomong tuh pelari pria terkenal yang menangi marathon kali ini Yaitu Bill Rogers Jadi si Bill ini tuh bilang di interview-interview TV Kalau kepenangan si Rosie tuh aneh banget Dan tidak masuk akal Mulai dari peningkatan waktu lari Terus pakaian si Rosie yang agak kayak amatir gitu ya Pake kaos biasa Sedangkan atlet-atlet dunia tuh kebanyakan lebih prefer pake kaos kutang Karena emang biar lebih cepat kering gitu Kalau ingatnya kan gila-gilaan larinya gitu Supaya dapet udara gitu ya Dan kondisi fisiknya juga gak kering dan gak se-atletis itu Untuk bisa lari lebih dari 40 km Dengan kecepatan segila itu Selain itu si Rosie ini juga cukup kaku Waktu di interview sama TV Jadi waktu ditanya-tanya soal hal teknis latihan Kayak interval dan lain-lain tuh Dia kayak kagak ngerti dan bingung gitu Sama pertanyaan-pertanyaannya Makanya akhirnya Si Bill yang udah gedek banget gitu ya Sama keanehan ini Akhirnya dia itu nge-confront langsung si Rosie Di acara TV Waktu mereka lagi dateng bareng Tapi emang si Rosie ini tetep keke ya Kalau yang pemenangnya itu ya adalah dia Dan bukan orang lain Dan karena hasilnya tetep kayak gitu Dan memang tidak mau mengaku juga Saat ditanya baik-baik Akhirnya si Bill itu langsung lapor ke Will Cloney Yang waktu itu menjabat sebagai Boston Marathon Race Director Tapi si Will ini juga gak gegabah Dan langsung ngelakuin investigasi Bareng asosiasi atlet Boston Buat ngeliat data-data yang bisa Memvalidasi kemenangannya si Rosie itu legit atau enggak Dan ya jawabannya itu jelas enggak Karena setelah ngeliat list 100 orang pertama Yang ngelautin checkpoint Dan disana tuh gak ada wanita sama sekali Karena kan emang si Jacqueline yang udah juara mulu Juga gak secepet itu Buat jadi 100 orang pertama Bareng atlet-atlet cowok lain Makanya si Will yang dibantu asosiasi atlet Boston itu Langsung crosscheck data lain Dari 10.000 foto dan video yang ada Tapi sayangnya Dari footage yang ada Itu semuanya gak nunjukin keberadaan si Rosie sama sekali Bahkan sampai checkpoint pertengahan pun Foto dan videonya juga tidak ada ini orang Nah tapi ini semua tuh belum bisa jadi bukti Yang solid dan konkret bagi si Will Karena takutnya emang ada ketidaksengajaan aja gitu Kalau si Rosie tuh emang Bisa aja gak kena foto atau video sama sekali gitu kan ya Sampai tiba-tiba ada satu orang mahasiswa Harvard Bernama John Faulkner Yang ngasih tau ke pihak organizer Kalau dia tuh sempat ngeliat ada satu cewek Yang keluar dari rombongan penonton Di sekitar 1 km dari garis finish Dan si cewek ini tuh pake pakaian lari Dan nomor peserta Tapi karena dia pikir tuh orang jahil Atau iseng doang ya Akhirnya yaudah gitu Semua orang juga belagang gak tau aja Tapi pas besokannya Dia tuh ngeliat di koran Kalau ternyata pemenang wanita Dari Marathon Boston kali ini tuh Ya orang aneh yang dia liat kemarin Dan dari sana Media masa tuh mulai ngeberitain ini terus-terusan Sampai si Rosie ini juga bikin press conference Buat klarifikasi Kalau ini Itu adalah cuma framing Dan dia tuh sebenernya beneran menang Dengan cara yang betulan gitu Jadi emang dia ini kayaknya udah kepalang bohong Dan akhirnya udah tanggung gitu ya Kalau mau ngaku sekarang Jadi dia bohong terus Karena kan sekarang udah bukan Ketahuan sama temen-temen kerjanya doang ya Tapi emang publik juga gitu ya Jutaan orang juga Ya memang nonton Dan mukanya udah ada dimana-mana Di koran, di TV Jadi kalau dia bohong ini malu sekali gitu Tapi ya keputusan organizer itu Tentunya berkata lain Karena mereka itu akhirnya Mendisqualifikasi si Rosie Dan hasil yang didisqualifikasi itu Hasil Marathon New York yang sebelumnya Bukan yang sekarang Karena ternyata ada juga saksi lain Yang ngasih tau ke organizer Kalau si Rosie itu Ngajak ngobrol dia Waktu mereka ada di Sapoy New York Dan si Rosie itu Waktu itu sebenernya ngaku Kalau dia tuh keluar dari track Dan naik kereta Karena cedera engkel Tapi dia mau balik lagi ke area finish Karena mau ikutan ngesupport Peserta-peserta yang masih lari ceritanya Tapi tetap Si Rosie ini tuh kekel Gak mau juga ngebalikin medali emasnya dia Yang bahkan ngebuat organizer itu Ngebujuk dia Buat ikut marathon tahun depannya Dan bakal tetap ngasih duplikat medali marathon itu Jadi emang udah segitu baiknya Sebenernya organizersnya sama dia ya Dan tetap secara kekeluargaan gitu juga Cara diskualifikasinya Masih mau ngasih kopian medali ya Karena mungkin orang habis sakit juga ya Tapi Rosie masih batu ya Dan dari sejak saat itu Sebenernya gak ada banyak kabar Soal Rosie ini lagi Tapi yang jelas Dia tuh kagak ikut Marathon Boston tahun 1981 Dia juga sempat ditangkep polisi Di tahun 82 Dan dikenain hukuman percobaan selama 5 tahun Setelah ketahuan ngegelapin uang Sebanyak 60 ribu USD Atau sekitar 1 miliar Dari perusahaan real estate Tempat dia kerja waktu itu Jadi bosnya udah ngasih duit Ya dicolong duitnya ya sama dia ya Dan dia juga sempat ketangkep lagi Karena jualan kokain di tahun 83 Jadi ya begitulah Kehidupan ini orang yang tadinya Cuman mau ngebohongin satu kantor Jadi satu Amerika juga Yang kena sebenernya Dan memang bejat ternyata kehidupannya Dan sampai tahun 2000 pun Si Rosie ini tetap kekeh buat Ngeyakinin publik kalau dia itu lari Tanpa kecurangan di Marathon Boston Maupun juga di New York Jadi katanya dia gak curang sama sekali Walaupun dia naik kereta gitu Walaupun rekan dari si Rosie Yang bernama Steve Merrick Itu bilang kalau si Rosie ini Pernah ngaku sama dia ya Dan waktu juara satu pun Sebenernya dia itu kaget Karena kiranya si Jacqueline Sama si Patty itu udah finish gitu Toto-toto-nya belum gitu Jadi kecelek gitu Sebenernya dia juga mau juara satu Gue rasa gitu ya Dan Rosie juga kabarnya meninggal ya Di tanggal 8 Juli 2019 kemarin Karena kanker Walaupun memang kematian N2 ini Gak diberitain sama keluarganya juga Dan sempat jadi bahan omongan orang juga Karena emang ya kematian ini Tidak dipublikasi sama sekali sama keluarganya Mungkin takut isu-isunya naik lagi Dan kolom komentarnya jadi busuk ya Kematian orang malah dikasih ceng-cengan gitu Sama netizen-netizen Amerika Karena netizen Amerika kan Mulutnya juga pada jahat-jahat gitu sebenernya ya Nah itulah dia kasus soal atlet lari Marathon Yang segitu curangnya men Dari orang yang memang tidak punya kemampuan Ingin menang dengan cara segalanya Sampai naik kereta ya Itu naik kereta menurut gue agak gak kepikiran gue ya Dan bisa keluar tiba-tiba dari penonton Dan juara satu Mikir bahwa juara umumnya biasa udah finish Ternyata belum finish ya Itu agak sial memang ya Tapi itu dia kasusnya soal si Rosie ini Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini Silahkan like, share, dan subscribe Silahkan komentar Kalau misalnya kalian mau punya input Terkait dengan kasus kali ini So sampai jumpa semuanya di kasus selanjutnya Karena masih banyak kasus yang bisa kita bahas So see you on the next case guys